Bagaimana biasa dalam pre-market, tentunya juga kami bekerjasama dengan pihak LK, POM, MUI yang memberikan hasil uji terhadap pasifan untuk mendapatkan nomor izin e-data tersebut. Tapi itu adalah hal yang berbeda pada saat kita melakukan penawasan post-market. Ternyata didapatkan hasil yang berbeda setelah menjadi produk yang ini. Dari produk itu sudah dilakukan serangkaian penarikan, kemudian kesempatan untuk memperbaiki proses produksinya, mengganti bahan baku, tadi kemudian tadi ditemukan kembali, sampai akhirnya setelah kita melakukan komunikasi, setelah kita bikin edar dari produk NC-Plex dan produk Yostin DF. Dan sebelum pemberdayaan nomor izin edar, itu adalah kesempatan hal itu dikeluarkan oleh DPP MUI, dan itu memang dikasihkan, memang dikasih. Tapi dalam produksi, setelah produksi dan telah perbedaan, kami badan POM sebagai lembaga pengawas melakukan pengawatan format yang tidak terdapat, ini kita temukan tidak sesuai dengan pada saat terdapatkan. Jadi sekali lagi yang kami ingin tegaskan bahwa kedua produk ini adalah produk yang tidak bersertifikat halal majelis ulama Indonesia, atau belum mendapat sertifikat halal majelis ulama Indonesia. Terima kasih telah menonton!